Hai pionya mantap deh tuh sana tuh wah tuh gunung-gunungnya di kita dekatkan lagi mudah-mudahan bisa ya Hai terzoom fish nih kayaknya daerah mana ya Oke guys kembali lagi bersama kami Anca Project Tanjung ini kami lagi menyusuri petualangan petualangan daerah mana ini petualangan alam tapi kita udah tahu nih di mana-mana ini kita belum tahu tembusnya mana aja loh oke kita jalan aja kalau siap kalau ada kalau ada kita ikuti aja terus perjalanan kita berpetualang ya oke nah kalau ini kebun-kebun karakter ya jalannya agak sakit nih kalau ini ada apa nih sini ada kandang ayam jalannya ya beginilah kalau di dalam-dalam nih jalannya ya pagi ya guys jadi sekarang itu sudah jam jam limaan lah sore jadi ini kami dari jalan-jalan dari dari Tanjung ya Kota Tanjung masuk-masuk ke belisan ini jalannya gini lah nah ini jalannya jalan besar sudah enggak besar nih kita kemana nih ya kanan kiri oh kayaknya disana aduh ada tambang masuk ke dalam tambang ya di sini aja tapi kita ada berani masuk ke dalam-dalam karena kita ya tidak tahu lokasi disini daerah mana nah jadi mantap nih pemandangannya nah ini nah ini kebun-kebun karet ya kita ngeplok ngeplok seri-seri sambil berpetualang bersama Anca Bidin project Tanjung nah ikuti teruslah perjalanan kita ya pemandangan wih menang gunung-gunungnya kita cari agak spotnya agak nyaman untuk memandang gunungan tadi nah di depan sana tuh ada gunung nah gunung-gunung apa ini dia ada tahu juga lah kita namanya nah ini kita ada tahu juga nih gunungnya apa nih nah suasananya masih mantannya mantap ke suasananya ini oke nah ini bionya mantap ya tuh sana tuh tuh gunung-gunungnya di kayaknya dari mana ya kita cari cari tahu oh kecematan upau jadi ini desa pangelak wih mantap kita tetap-tentap mulutnya udah tengok kita coba kita set ke atas lagi nah tuh bagusnya gunung sana kita coba kita dekatkan lagi enggak bisa ya kita zoom wih luar biasa di daerah upor jadi kita nih kayaknya dipasar-pasar upau ya jadi ini pasar upau planningnya ini pencana kemana kita bisa kitabung kita nah ini kampungnya ini ada ada guguk ada guguk nah itu ada sarang burung sarang burung ya sarang burung walet jadi disini banyak juga sarang burung walet nah jadi kita lanjut perjalanannya tadi ya jadi suasananya ini asri asri nah bagus hawanya sejuk mantap jiwa nah di sesuai sore di daerah upau memang dia agak sepi untuk akses kesini enak dia jalannya spal udah wuih dingin aja lah bikin sini eh hawanya dingin banget ya kayak selesai di gunung aja dingin nah ini atau nih jalur-jalur apa di atas di atasnya Oh player Oh ada compare nih jalur compare compare apa ya Oh iya iya perusahaan perusahaan ano apa semennya semen semenconnya Oh jadi dia tadi jalur comparenya di lewat sini juga eh tapi memang suasananya disini memang luar biasa sejuk dingin eh enaklah damailah disini pas banget nih kalau yang apa yang senang-senang upload-up upload jalan-jalan pas nih kalau kawan-kawan pengen yang pengen jalan-jalan di sini sore sore gini suasananya luar biasa ingin tapi kalau malam mungkin agak sepi ya karena ini kita nih ngepoknya di sore hari kita selusuri terus sampai di mana tembusnya ngepoknya nah jadi Kalimantan ini penuh dengan hutan masih masih hutan nimbung lah ada ada orang samping-samping ini hutan beli apa di depan ini ada guguk ada guguk lagi tidak ada guguk ya nih kalau suaranya agak bising ya mohon maaf ya kami lagi di jalan-jalan sini jadi suara angin ini nggak bisa terkontrol ada apa nih perbaikan jalan Oh jembatan nah itu ada kayak rumah pondok-pondok jadi orang-orang sini juga berkebun nah jadi pro kita hari ini ya intinya kita pengen memperkenalkan suasana di desaannya ataupun ya di daerah-daerah yang ada di apa di tabalong nih maksudnya di dalam-dalam kayak gini nah gitu kawan-kawan jadi ya kali aja kawan-kawan penasaran ataupun belum tahu suasana-siasana di daerah Kalimantan ini kayak di sini kan enak nih jadi kita tonton aja terus konten-konten kami nice ya ini di dalam mana ya bilas nah jadi kita sekarang sudah memasuki daerah bilas lagi jadi ini ya suasana kampung ataupun desa bilas suasana sore ya pokoknya kita lanjut terus lah Sambai mana kita jalan banyak panahan aja disini kan ada rame lah orang-orang disini kesana sini nah ini Anu ya Masjid apa ya Masjid Agung ya Masjid dikembang kuning ya dikembang kuning ya Oh dari bilas masih ya nih bilas ini kecematan atau desa desa masuknya di kecematan mana dia Oh kecematan lupa jadi tadi kita di kecematan lupa video tadi yang sebelum 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 disini tadi Oh dia bedanya kecematannya ya jadi kawan-kawan yang belum tahu kecematan-kecematan yang diterau ya nonton aja apa konten kami yang sebelumnya itu yang waktu kita di di arwah itu nah itu ya kita sekarang itu pengen cari kopi karena tanpa kopi serasa hambar jadi kita cari warung dulu sambil cari kopi jadi kita sambil ngeplok juga lanjut nah ini sore sore orang-orang itu cari apa makanan buat ternak suasananya mantap ya padahal ini bukan 17 Agustus anjaya tapi tetap rame bendera jadi disini ini merdeka terus koriwa hahaha nah ini mantap nih dia ada sini bendera dipasang-pasang terus sepinggir jalan misalnya kan kalau bendera ini kita sering itu di waktu 17-an tapi ini dan 17-an tetap aja pasang mantap lah suasananya mantap keren-keren oke lah kita cari warung dulu buat ngopi-ngopi ini oke nah kita sudah di keluar dari perkampungan tadi kita berada di jalan provinsi jalan besar ya oke teman-teman thank you dulu sudah menyaksikan vlog Anca kali ini Oke sampai ketemu di vlog selanjutnya sama kami Anca project Tanjong Oke dadah Terima kasih.